Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Ada kabar gembira bagi para TKA dan wisatawan asing yang ingin ke Malaysia sebab pemerintah Malaysia bakal membuka lagi akses masuk untuk para TKA dan wisatawan asing setelah sekian lama ditutup akibat pandemi COVID-19 yang saat ini telah meredah di Malaysia. Seperti dilaporkan oleh Harian Tempo.co bahwa Malaysia akan mengizinkan tenaga kerja asing masuk setelah hampir 16 bulan ditutup karena pandemi COVID-19. Selain itu, Malaysia akan mengizinkan beberapa turis kembali ke Pulau Wisata Langkawi kata Perdana Menteri Malaysia pada Jumat. Kesepakatan yang dicapai oleh Satuan Gugus Tugas Pandemi Pemerintah tentang Pekerja Asing disambut hangat oleh sektor-sektor vital seperti perkebunan kelapa sawit dan manufaktur sarung tangan karet yang mengandalkan tenaga kerja migran. Pansus penanggulangan pandemi hari ini menyepakati usulan prosedur operasi standar masuknya tenaga kerja asing ke Malaysia, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor perkebunan, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dikutip dari Reuters tanggal 22 Oktober tahun 2021. Kuota pekerja migran dan tanggal masuk untuk industri lain masih dibahas, katanya. Malaysia bergantung pada sekitar 2 juta pekerja migran untuk memproduksi produk manufaktur, mulai dari sarung tangan hingga suku cadang iPhone. Bulan lalu, pemerintah mengatakan akan memprioritaskan kembalinya 32 ribu pekerja ke sektor perkebunan untuk meredakan krisis tenaga kerja yang parah dan memukul produksi produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia itu. Industri sarung tangan karet juga telah menimbau pemerintah untuk mengizinkan tenaga kerja asing kembali untuk memenuhi permintaan yang meningkat tahun ini dan tahun depan. Mulai pertengahan November, Malaysia juga akan mengizinkan pelancong internasional tertentu untuk mengunjungi Pulau Liburan Tropis Langkawi, membuka kembali perbatasannya untuk turis asing untuk pertama kalinya sejak awal pandemi. Perdana Menteri mengatakan Malaysia menargetkan turis asing yang divaksinasi, berkualitas dan berpenghasilan tinggi untuk membantu meningkatkan ekonomi pariwisata. Tidak segera jelas bagaimana wisatawan seperti itu akan menjadi sasaran. Turis asing yang masuk Malaysia harus menunjukkan hasil negatif COVID-19 dan sertifikat vaksinasi, serta memiliki asuransi perjalanan sebesar 80 ribu dolar atau 1 miliar rupiah, kata Perdana Menteri. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.